Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, berikut ini hasil Liga 1 di hari ini pekan ke-7 Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2022. Pertandingan antara Bali United versus Persik Kediri dengan hasil akhir 4-0 untuk kemenangan Bali United, gol Bali United dicetak oleh Irfan Jaya di menit 8, Ilyas Pasojevic menit ke-63, Eber Besa di menit 70 dan Lerbi Eliandri di menit ke-82. Kemudian hasil pertandingan antara Madura United versus Persikabo Bogor berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Madura United, gol Madura United dicetak oleh Malik Risaldi di menit ke-13 dan Beto Goncalves di menit ke-62, sedangkan gol Persikabo dicetak oleh Dimas Derajat di menit ke-43. Hasil pertandingan antara PSS Sleman versus Persebaya Surabaya berakhir 0-1 untuk kemenangan Persebaya Surabaya, gol dicetak oleh Silvio Junior di menit ke-29. Berikut ini klasemen sementara Liga 1 2022 hari ini. Posisi puncak Madura United dengan 16 poin, di posisi ke-2 ada Borneo FC dengan 15 poin, di posisi ke-3 ada Bali United dengan 15 poin, sedangkan di posisi ke-4 ada PSM Makassar dengan 13 poin, Persita Tangerang dengan 12 poin, Persija 11 Persikabo 10 poin, Persebaya 10 poin, kemudian Arema 10 poin. PSS Sleman 8 poin, Bayangkara 8 poin, Persib Bandung 7 poin, PSIS Semarang 7 poin, Dewa United 6 poin, Persis Solo 6 poin. Sedangkan di zona degradasi di posisi ke-16 ada Barito Putera dengan 3 poin, di posisi 17 Rans FC dengan 2 poin, dan posisi 18 Persik Kediri dengan 1 poin. Berikut ini top score sementara Liga 1 2022 hari ini, posisi pertama ada Mates Pato dari Borneo FC dengan 7 gol, di susul David Da Silva dari Persib Bandung dengan 6 gol, ketiga Lulinha dari Madura United dengan 6 gol, sedangkan di posisi ke-4 ada Ezekiel Fidal dari Persita Tangerang dengan 4 gol, ke-5 Gustavo Tocantins dari Persikabo dengan 4 gol, di posisi ke-5 Everton Nasimento dari PSM Makassar dengan 3 gol. Sobat selanjutnya, berikut ini adalah top asis sementara Liga 1 2022 hari ini, di posisi pertama ada Beto Goncalves dari Madura United dengan 4 asis, kemudian Ramiro Vergonzi dari Persita dengan 4 asis, Esteban Vizcarra 3 asis, Fadil Sausu dari Bali United 3 asis, lalu Stefano Lilipali 3 asis, Hargianto dari Bayangkara FC dengan 3 asis. Berikut ini jadwal Liga 1 2022 di Pekan ke-7. Minggu tanggal 28 Agustus tahun 2022 ada pertandingan antara Bayangkara FC versus Persita Tangerang, pertandingan diselenggarakan di Stadion Wibawa Mukti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat Left di Indosiar dan aplikasi video. Berikutnya Borneo FC versus Persib Bandung bertanding di Stadion Segiri pada pukul 18.15 waktu Indonesia Barat Left di Aplikasi Video. Pertandingan selanjutnya antara Arema FC versus Persija Jakarta laga pertandingan di Stadion Kanjuruhan Malang pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat Left di Indosiar dan aplikasi video. Demikian Sobatku semoga bermanfaat. Selalu jaga kesehatan dan mudah-mudahan diberi kemudahan segala urusan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.